Intro Hai semua fans Manchester City Jangan lupa ya subscribe channel Manchester is blue Karena di setiap hari seninnya kita akan mengandalkan giveaway satu jersey bagi subscriber beruntung Dan jangan lupa like, komen yang menarik dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar Selamat mencoba City Till We Die Makin serius buru Jack Rilis, Manchester City naikkan penawaran ke Aston Villa Manchester City terus memburu pemain incaranya di musim panas ini yakni gelandang Aston Villa Jack Rilis Demi memperlancar usahanya menggait Rilis, Manchester City bahkan dikabarkan siap menyodorkan tawaran terbaru yang nilainya jauh lebih besar Manchester City memang tampaknya semakin serius dalam menggoda Aston Villa agar melepas gelandang andelanya Jack Rilis di musim panas ini Usaha Manchester City pun tampak mendapat sinyal positif dari sang pemain yang memang dikabarkan ingin bermain di tim yang tampil di Liga Champions Menurut laporan Football Insider, The Citizens dikabarkan sudah menyiapkan dana besar untuk memboyong Rilis Sebab, gelandang asal Inggris itu dikabarkan sudah mendapat tawaran kontrak double your money dari The Villains Kabar ini sejatinya tak menyerutkan minat Joseph Guardiola kepada Rilis Tak ayal, Manchester City yang pantang menyerah siap mengajukan penawaran Terlebih, Guardiola menjanjikan bakal menjadikan Rilis pemain kunci di Manchester City Pendawaran ini dipercaya bisa menggoyahkan sang pemain Di sisi lain, saat ini Rilis terpantau sudah menjalani latihan bersama Aston Villa Hal tersebut bisa saja melunturkan spekulasi kepindahan Rilis dari Villa Park Kontrak Rilis di Villa Park juga masih tersedia sangat lama Kontraknya akan resmi berakhir pada 30 Juni 2025 Jadon Sancho beri Manchester City rezeki nomplok usai selesaikan transfer ke Manchester United Manchester City akan menerima pembayaran jutaan pound sterling karena Manchester United telah menyelesaikan penanda tanganan Jadon Sancho Setelah bertahun-tahun mencoba untuk mengontraknya, United akhirnya menangkap Sancho Pemain sayap Inggris itu secara resmi diresmikan sebagai pemain mereka pada hari Jumat Sancho telah menandatangani kontrak 5 tahun di Old Trafford dengan opsi untuk 12 bulan lagi Dan United telah menyetujui biaya 72,9 juta euro dengan Borussia Dortmund City akan terus mengawasi masa depan mantan pemain muda mereka Karena biaya penjualan yang dimasukkan ke dalam kesepakatan yang membuat Dortmund menandatangani Sancho seharga 8 juta euro Berarti mereka akan mengantongi persentase dari keuntungan yang diperoleh tim Bundesliga dalam penjualannya Kit transfer Pep Guardiola akan didukung oleh 15% dari setiap penjualan di atas biaya mereka menjual es Inggris ke Dortmund untuk tahun 2017 Itu berarti The Blues sekarang akan menerima 9,74 juta euro Itu akan membawa total biaya yang diterima untuk Sancho Termasuk penjualan sebelumnya ke angka sekitar 18 juta euro Dan yang terpenting akan memberi Guardiola lebih banyak uang untuk dikerjakan musim panas ini 5. Formasi Manchester City jika rekrut Harry Kane 4-3-3 Formasi 4-3-3 merupakan favorit Pep Guardiola di tim manapun ia melatih Dengan formasi ini, Guardiola menginginkan timnya tampil ofensif sejak menit pertama Kehadiran Kane akan membuat formasi favorit Guardiola ini bakal semakin mengerikan Kane yang mampu mencetak minimal 20 gol setiap musimnya akan mendapat dukungan melimpah dari 2 penyerang sayap dan lini tengah Kane akan lebih leluasa di plot sebagai target man Dengan dukungan Phil Foden, Rahim Sterling, dan Riyad Mahrez Garansi banyak gol akan lahir dari kaki dan kepala Kane 4-1-4-1 Formasi ini tidak kalah ofensif dengan formasi 4-3-3 Formasi 4-1-4-1 akan menjadikan Kane sebagai tumpuan utama dalam mencetak gol Kane akan jadi pemain yang secara teori berada paling dekat dengan gawang lawan Sedangkan 4 pemain lainnya di lini tengah akan bertugas memasuk umpan-umpan matang buat penyerang timnas Inggris itu Bermain sebagai target man bukanlah hal yang asing untuk Kane Dengan formasi ini, Kane juga bisa lebih leluasa untuk bergerak mencari ruang kosong di pertahanan lawan 4-2-3-1 Formasi ini sempat beberapa kali dipakai oleh Guardiola di Manchester City Penggunaan tiga gelandang serang membuat Kane bakal dimanjakan dengan umpan-umpan matang Kreativitas De Bruyne juga bakal begitu terasa dengan formasi ini Koneksi yang dibangun De Bruyne dan Kane menjanjikan banyak gol untuk Manchester City Kane juga terbukti cakap bermain dengan formasi ini Hal itu telah dibuktikannya bersama timnas Inggris dalam formasi andalan Garrett Southgate 4-4-2 Formasi ini bukan sesuatu yang asing untuk Kane Saat di arsitek Yosemoryo, Kane kerap diplot sebagai tomba kembar bersama Son Heung-min Formasi 4-4-2 memang bukan favorit Guardiola Namun, tak menutup kemungkinan pelatih asal Spanyol itu memakai skema dua tomba kembar jika diperlukan Manchester City punya Gabriel Jesus yang juga berposisi asli sebagai striker Selain itu, Sterling juga memiliki kemampuan bermain sebagai pemain nomor 9 di tim atau false nine seperti halnya Kane 3-4-3 Formasi dengan tiga back sejajar jelas bukan favorit Guardiola Namun, pelatih asal Spanyol itu pernah memakai formasi ini di semua klub yang ia latih Formasi 3-4-3 membuat Kane akan tetap disokong dua penyerang sayap Bedanya, Kane akan mendapatkan lebih banyak dukungan dari lini kedua dengan penempatan empat gelandang Kane sendiri terbukti sebagai penyerang yang pintar Ketajamannya terbukti tak berkurang meski Hotspur beberapa kali berganti taktik bersama pelatih baru Lepas Kane, Tottenham akan gantian bajak penyerang Manchester City Transfer Harry Kane ke Manchester City berpeluang terwujud musim panas ini Hotspur sebagai pemilik dikabarkan sudah membuka jalan Tadinya, Hotspur ogah melepas Kane meski si pemain sudah terus bersuara mau hengkang Tapi, kini bos Hotspur Daniel Levy yang memberikan izin langsung Dia bahkan sudah berbicara dengan Kane serta AG-nya mengenai urusan tersebut Isu yang mencuat, Kane akan dilepas dengan tebusan 160 juta pound sterling Hal itu akan membuatnya sebagai pemain termahal di Premier League Di Etihad Stadium, dia juga akan menerima bayaran 400 ribu pound sterling per pekan dengan kontrak selama lima musim Tim asuhan Pep Guardiola ngebet memboyong Kane karena butuh pengganti bagi Sergio Aguero Yang lebih memilih melanjutkan karirnya di Barcelona Kalau sudah melepas Kane, pertanyaannya siapa yang akan mengisi lini depan sports nanti? Menurut Daily Mail, The Lily Whites sudah memiliki rencana Yang paling heboh, baliknya dikabarkan akan balik membajak striker Manchester City Gabriel Jesus Opsi yang masuk akal Sebab Gabriel Jesus posisinya juga kurang nyaman Malah dia belakangan disebut-sebut masuk daftar jual Manchester City Hanya saja, untuk mendapatkan Gabriel Jesus, Hotspur punya saingan berat Raksasa Italia Juventus dalam beberapa bulan terakhir terus dihubungkan dengan penggawa asal berhasil itu Terima kasih telah menonton!